Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Aceh Galeri bertemu kembali dengan saya di channel khusus sejarah Aceh Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah penangkapan terhadap tokoh ulama dan intelektual Aceh pada tahun 1946 yaitu Tengku Muhammad Hasbi S. Sidiki Bermula Tengku Muhammad Hasbi S. Sidiki ditangkap pada bulan Maret 1946 di kantornya di Mahkamah Syariah di Kutaraja Dan masuk ke dalam target untuk dieksekusi bersama beberapa oleh balang Tengku Hasbi S. Sidiki diangkut dengan kereta api dari stasiun kereta api Kutaraja menuju Sigli untuk kemudian dibawa ke Tangsi Sewaktu berada dalam gerbong kereta api Hasbi S. Sidiki tidak sanggup menoleh ke arah keluarganya Wajahnya seduh Karena sudah tahu beliau bakal nasibnya yang akan dialami Tengku Muhammad Daud Tangsi menolak perintah melaksanakan eksekusi Karena Aceh akan kehilangan seorang ulama dan bila Aceh tak lagi punya ulama yang pandai Sebagaimana nasib Aceh di kemudian hari Tengku Hasbi S. Sidiki dimasukkan ke dalam kem tawanan di Lembah Burni Telong, Aceh Tengah Jika di Rusia ada kem di Siberia untuk menepatkan para tawanan politik Maka di Aceh ada kem Burni Telong Sebagai padanannya Kem ini yang merupakan barak bagi para penderes kita Adalah bangunan tua, tidak ada fasilitas apapun Para tawanan tidur beralas tikar di atas papan Makanan berupa ransum dengan lau, ikan asin dan jika ada pembagian telur asin Maka datanya adalah dalam seminggu sekali Dan apa yang terlihat sungguh sangat menyedihkan Sampai kemudian Tengku Hasbi S. Sidiki dimasukkan ke rumah sakit di Takengon Karena terserang penyakit paru-paru pada tahun 1947 Sampai dibebaskan pada tahun 1948 Tak ada proses pengadilan yang dilaluinya Hasbi tidak pernah diinterogasi Tidak pernah dibawa ke muka pengadilan Untuk diadili dan bebas Karena ada desakan dari pimpinan Muhammadiyah di Yogyakarta Dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Selama menjalani masa tahanan di Burni Telong Bermodalkan kitab suci Al-Quran Hasbi menyiapkan naskah pedoman shalat dan pedoman zikir dan doa Hasbi S. Sidiki lahir di Luksemawai tanggal 10 Maret 1904 Dan wafat di Jakarta 9 Desember 1975 Ia seorang ulama Indonesia Ahli ilmu fikih dan usul fikih, tafsir dan ilmu kalam Ayahnya adalah Tengku Kadi Cik Maharaja Mangkubumi Hussein Ibn Muhammad Somur Adalah seorang ulama terkenal di kampungnya Dan mempunyai sebuah pesantren Ibu belia bernama Tengku Aminah binti Tengku Cik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz Putri seorang kadi Kesultanan Aceh ketika itu Menurut silsilahnya Tengku Hazwi S. Sidiki adalah keturunan Abu Bakar S. Sidik Kalifah pertama Rasulullah Ia sebagai generasi ketujuh dari kalifah tersebut Meletakkan gelar S. Sidiki di belakang namanya Demikian sedikit kisah tentang Ditangkapnya ulama intelektual Aceh pada awal-awal revolusi oleh Gerombolan Pusa dan Kompeteriotnya Yang dimana Bukan saja ulama yang ditangkap ketika itu Namun juga ulama juga ikut mengalami nasib Seperti ulama tersebut Tidak sepaham dengan Pusa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!